Halo everyone, welcome back, balik lagi sama gue Natasha Terima kasih banyak untuk yang sudah klik video ini Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya Untuk kalian semua yang baru berkunjung di channel youtube gue Hai, salam kenal, bantu subscribe-nya ya guys Bantu juga untuk aktifkan loncengnya Jadi setiap kali gue masukin video, kalian dapat notifikasinya Seperti biasa guys, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus kriminal Kisah pembunuh yang memotong kemaluannya sendiri guys So, tanpa menunggu waktu yang lama, langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya guys Nama pembunuh tersebut adalah Nicole Allen Jenkins yang lahir pada 16 September 1986 Dia adalah seorang pembunuh dari Amerika yang dihukum karena melakukan 4 pembunuhan di Omaha, Nebraska pada bulan Agustus 2013 Pembunuhan itu terjadi dalam waktu beberapa minggu setelah dia bebas dari penjara selama 10 tahun Dia dijatuhi hukuman karena pencurian mobil yang dilakukannya pada usianya masih 15 tahun dan penyerangan yang dilakukan di penjara guys Jenkins menyatakan bahwa dia telah melakukan pembunuhan atas perintah dewa ular kuno Apopis guys Niko Jenkins ini lahir di Colorado dan orang tuanya bernama David Amage dan Lori Jenkins Keluarganya Niko ini terkenal sebagai penjahat kekerasan sejak beberapa generasi guys Masa kecil Niko Jenkins dan saudara-saudaranya dipenuhi dengan kekerasan, pelecehan fisik, dan aktivitas kriminal oleh orang tua mereka Ini foto Jenkins dan saudara-saudaranya Ibunya, bapak, dan saudara-saudaranya Niko Jenkins memiliki riwayat kriminal dan karena lingkungan seperti inilah yang membuat Jenkins tumbuh dan menjadi seorang kriminal juga guys Tindakan kriminal pertamanya adalah ketika dia membawa senjata ke sekolah pada usia 7 tahun Untungnya tidak ada yang terluka dalam insiden itu guys Pada usia 15 tahun dia melakukan pencurian dan penyerangan terhadap orang asing yang membuatnya dipenjara Lalu setelah dipenjara pun Jenkins melakukan kekerasan terhadap sipir penjara yang membuatnya didakwa kembali dan mendapatkan tambahan hukuman penjara Niko Jenkins dipenjara sekitar 10 tahun dan dia mendapat pengurangan masa tahanan guys Lalu setelah 2 minggu dia bebas dari penjara nih Jenkins melakukan pembunuhan pertamanya guys Pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Jenkins terjadi sekitar pukul 5 pagi hari guys Tanggal 11 Agustus 2013 Jenkins menembak 2 orang asing di jalan dan kemudian merampok mereka Mayat mereka ditemukan ketika seorang petugas patroli menemukan 2 mayat di dalam mobil truk pick up fort yang berwarna putih Yang terparkir di dekat kolam berenang kota Kedua korban tersebut adalah Juan Pena dan George yang telah ditembak di bagian kepala guys Pada tanggal 19 Agustus pembunuhan kedua terjadi guys Sekitar jam 7 pagi tubuh pria yang bernama Kurt Bradford ditemukan di luar garasi rumahnya Lalu penyelidik tiba dan menyelidiki kasus pembunuhan tersebut dan ditemukan 2 luka tembak di bagian punggung Bradford guys Aksi pembunuhan Jenkins ini tidak dilakukan seorang diri Jenkins dibantu kakak perempuannya yang bernama Erica Jenkins Wow pada awalnya mereka cuma berencana untuk merampok kedua korban pertama Namun entah kenapa pada saat itu Jenkins memutuskan untuk membunuh mereka berdua guys Dan korban ketiga Jenkins yang bernama Kurt Bradford adalah seorang teman Jenkins yang dia kenal ketika masih di penjara Jenkins mengajak Kurtz untuk melakukan aksi pencurian bersama kakak perempuannya ini Namun setelah berhasil membunuh kedua korban pertamanya beberapa hari setelah itu Jenkins malah membunuh temannya sendiri dengan cara menembak di bagian kepala dari jarak dekat guys Jenkins berkata dia membunuh temannya sendiri karena mempunyai dendam terhadapnya ketika masih di penjara dulu Korban terakhir pembunuhan Jenkins ini adalah Andrea Krager Pembunuhan tersebut terjadi ketika Andrea sedang pulang ke rumah dengan mobilnya itu Lalu Jenkins melihat mobil Andrea dan berencana untuk mengambilnya Karena Jenkins ini suka dengan mobilnya si Andrea itu guys Pada saat itu Jenkins menodongkan pistol ke Andrea dan mengacamnya untuk memberikan mobilnya itu kepada dia Lalu Andrea pun setuju dan memberikan mobilnya Lalu memohon kepada Jenkins agar dirinya tidak ditembak Tapi entah kenapa pada akhirnya Jenkins juga membunuh Andrea ini guys Mayatnya ditemukan pada tanggal 21 Agustus di mana tubuhnya tergeletak di jalan dengan beberapa luka tembak Setelah dilakukan penyelidikan pada tanggal 30 Agustus 2013 Jenkins ditangkap pada maram hari tanggal 3 September Jenkins mengakui bahwa dia melakukan keempat pembunuhan tersebut guys Jenkins mengatakan kepada polisi bahwa tindakan tersebut adalah pengorbanan kepada apopis dewa dalam agama Mesir kuno Dia mengatakan dia mendapatkan bisikan dari dewa ular untuk melakukan pembunuhan tersebut Dia didakwa dengan 4 dakwaan pembunuhan setelah pengakuannya dan kemudian ditahan di dalam penjara Terus pada April 2015 Jenkins coba mengukir angka 666 di dahinya Tetapi karena dia melihat ke arah cermin saat melakukannya Angka yang dibuat pun ternyata terbalik dan membuat dia gagal membuat angka 666 itu guys Lalu pada tanggal 27 Juni 2015 dia mengukir kata satan di wajahnya Dan kemudian memotong lidahnya menjadi bentuk seperti ular Dan darah yang keluar pada saat dia memotong lidah tersebut dia oleskan ke dinding penjara guys Dan gak cuma sampai disitu guys ngeri bener deh pokoknya Bahkan pada bulan September 2015 dia memotong pendisnya sendiri supaya terlihat seperti dewa ular guys Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan bisikan lagi dari dewa ular untuk melakukan hal-hal tersebut Dan membuat bagian tubuhnya supaya menjadi seperti reptil Pada bulan Mei 2017 Jenkis dijatuhi hukuman mati Dan dia juga dijatuhi hukuman 450 tahun penjara atas hal yang telah dia lakukan Lalu bagaimana kabar terbaru si Niko Jenkis ini? Sampai sekarang Jenkis masih menunggu jadwal hukuman matinya Oh iya ada satu lagi hal yang mengejutkan guys Seorang pengacara sukarelawan untuk pendapingan advokasi narapidana hukuman mati Jenkis Yang bernama Daun Arguello jatuh cinta kepada Jenkis Bahkan Daun pun berencana untuk menikahi si Jenkis ini sebelum dia dihukum mati Jenkis juga menato nama Daun di wajahnya Mungkin ini karena bentuk cinta Jenkis terhadap Daun atau karena Jenkis bucin Gak tau juga lah Kalau udah jatuh cinta, tai ayam aja rasa coklat guys Oke guys sekian video gue kali ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya Aktifkan juga loncengnya ya guys Jadi setiap kali gue masukin video kalian dapat notifikasinya Bantu untuk kembangkan Youtube channel ini ya guys Thank you for watching See you next video, bye Bye